Ayo, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumus utama Bedakan setiap kata Isim bagi ucum Isim adalah kata-kata muda Fiil adalah kata-kata kerja Selain kata-kata Ada kata-kata Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kita membahas Lafal Alhamdu Dalam lafal Alhamdulillah Alhamdu Itu isim fiil huruf Apa cirinya? Dasarnya isim Sudah Kemudian kalau isim Maka terapkan rumus Apa saja rumus A1 Apa yang disebut dengan Nakirroh? Cirinya Nakirroh yang paling muda Nakirroh kalau mau Dima'rifahkan diberi apa? Dasarnya Nakirroh Sudah, selesai Kemudian apa yang disebut dengan Makrifat? Isim-isi makrifat itu ada berapa? Apa saja? Nakirroh Dasarnya makrifat Dasarnya makrifat Motof yang bagaimana yang makrifat? Baik, sekarang coba kita membahas Membahas Maksud saya Membahas lafal Alhamdulillah Alhamdu Kenapa dibaca Alhamdu Tidak Alhamda Atau tidak Alhamdi Karena menjadi Muktada Karena menjadi Muktada Kenapa menjadi Muktada Maksudnya Maksudnya Marifat sebab apa? Alhamdu Maksudnya 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 banyak sekarang setelah rumus A1 tadi kita tentukan tadi rumah coba Alhamdulillah isim milhurup kirinya Marifat atau Nagiroh sebab apa mantap kemudian Mbaknya atau morob morob kenapa apa yang disebut dengan isimab nih apa yang mantap dasarnya isimab nih apa yang disebut dengan isimorok dasarnya morob baik kemudian Alhamdul mudakar atau muanas kenapa tanda-tanda muanas apa saja diantaranya anggota badan yang sepasang itu apa saja lafal yang khusus perempuan seperti apa lafal yang dinas muanas dengan Al-Quran dasarnya muanas udah selesai kemudian Alhamdul mufrod moosana atau jama apa cirinya muafrod itu kenapa muafrod Alhamdulillah karena menunjukkan mana dan tidak diakhiri lagi kenapa muafrod karena menunjukkan mana satu kalau diakhiri ani berarti apa kalau diakhiri una berarti kalau dalam waktu apa kalau diakhiri ina berarti dalam bentuk apa kalau diakhiri atun berarti dalam bentuk mantap tasnya rova itu tandanya dengan apa alif 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 non tanda rova nya dengan alif dasarnya kalau jamak betegar salim rova nya dengan apa jamak betegar salim nasop atau jernya dengan apa iya jamak betegar salim nasop dan jernya dengan apa dasarnya alhamdulillah alhamdulillah coba sekarang rumus A2 apa saja yang ditentukan oleh kamus baik sekarang alhamdulillah sebelum menentukan wazan maka apa saja yang tidak hitung dalam bentukan wazan itu kalau dalam lafal Alhamdulillah apa yang tidak dihitung berarti kalau al tidak dihitung maka bunyinya hamdun mantap sekarang wazan wazan isim fa'il ada yang cocok coba diulangi lagi hamdun sesuaikan cocok apa tidak dengan wazan wazan isim fa'il coba dibaca lagi wazan wazan isim fa'il ada yang cocok tidak coba dengan wazan wazan isim ma'ul cocok tidak coba hamdun dengan wazan wazan masdar maka cocok apa tidak tidak nah kalau tidak cocok maka isim fa'il isim ma'ul lepah masdar bukan isim ma'ul dan juga bukan yang ditentukan wazan maka ada keuntungan kamus apa saja yang ditentukan oleh kamus tak tau apa yang disebut dengan isim mustak apa saja isim mustak itu isim fa'il isim fa'il isim maku isim maka isim ma'ul isim ma'ul isim kakak isim ma'ul precisa yasbara dari isim ma'ul Kalau izin jamit Apa saja Contohnya seperti apa Alhamdulillah Alhamdulillah Salam